Intro Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Ibu Sri Sugiarti SPD, Guru Sekolah Dasar Kali ini tema kita adalah tema 2 mata pelajaran PPKN Kita akan mempelajari tentang memahami hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari Di rumah, sekolah, dan masyarakat Melaksanakan kewajiban sebagai warga di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat Kewajiban anak Apakah kewajiban itu? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau harus kita kerjakan Apa saja kewajiban anak? Contoh kewajiban anak di rumah Pertama, melaksanakan segala nasihat orang tua Kedua, menghormati dan menyayangi orang tua Ketiga, membantu orang tua Keempat, selalu menyayangi saudara Dan masih banyak yang lainnya Kewajiban anak di sekolah Pertama, mematuhi serta melaksanakan peraturan dan tatar tertib sekolah Yang kedua, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan Yang ketiga, memperhatikan saat guru memberikan pelajaran dan melaksanakan perintahnya Yang keempat, melaksanakan piket di kelas Dan masih banyak lagi yang lainnya, nanak Kewajiban di masyarakat Yang pertama, mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat Yang kedua, harus belajar tertib dan tidak mengganggu orang lain saat mereka bermain Yang ketiga, harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekitar Yang keempat, kewajiban tolong-menolong pada setiap warga Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang Laksanakan kewajiban kalian Dan setelahnya, kalian bisa menerima atau meminta hak kalian Mudah kan anak-anak? Tetap semangat Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton